Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Remal. Memirsa sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sumedang periode 2024-2029 dilantik dan diambil sumpah sebagai wakil rakyat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang selasa pagi tadi. Dari 50 anggota Dewan yang dilantik, 35% masih didominasi wajah lama yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Berlangsung di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, kelima puluh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang mengucapkan sumpah dan janji ketika prosesi pengambilan sumpah dilaksanakan. Sekda Sumedang Tuti Ruswati berharap setelah dilantik dan disahkan menjadi anggota DPRD, para anggota Dewan tersebut bisa meneruskan pekerjaan yang sedang dijalankan dan terus berkolaborasi, berinovasi, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat demi membangun daerah yang sejahtera. Terkait dengan pelantikan anggota DPRD ini, tentunya kami dari pemerintah daerah, mewakili pemerintah daerah, mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD terpilih 2024-2029 dan mengucapkan terima kasih dan persisiasi yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD masa periode 2018-2024 yang telah memberikan jasa dan pengabdiannya dan kontribusinya yang sangat luar biasa demi kemajuan Kabupaten Sumedang. Tentunya kemajuan Kabupaten Sumedang saat ini tidak terlepas dari sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, upati, beserta anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah. Tuti juga berharap selain terus berkolaborasi, berinovasi, dan bersinergi dengan pemerintah, anggota dewan tersebut bisa mengutamakan kepentingan rakyat yang benar-benar perlu diperhatikan agar penyelesaiannya bisa merata di semua lini. Diki Guntara, Bandung TV